Apa itu dusta? Barangkali ini adalah suatu dosa yang paling lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang merupakan tindakan dusta, kebohongan, dan kepalsuan? Temukan makna mendalam tentang dusta di dalam Alkitab. Dari kisah Rahab hingga ajaran Yesus, kita akan mengungkap dilema etika dan spiritual tentang kebohongan demi kebaikan. Jangan lewatkan wawasan menarik ini yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang kebenaran dan kejujuran. Mari kita gali bersama. Kita akan melihat tentang dusta dan kebohongan dalam Alkitab. Untuk memahami apa saja cakupan dari tindakan dusta, kebohongan, kepalsuan menurut Alkitab, kita akan melihat dulu kata-kata apa saja yang digunakan di dalam bahasa asli Alkitab yang diterjemahkan atau memberikan kesan dusta, kebohongan, dan penipuan. Referensi berikut ini berdasarkan Lawrence Richard dalam New International Encyclopedia of Bible Words dan kita akan melihat mulai dari perjanjian lama. Kata-kata ibrani untuk deception atau falsehood, penipuan, dan kepalsuan. Yang pertama ada kata ramah, yang berarti menyesatkan atau menipu. Digunakan untuk ucapan yang menyesatkan dan juga praktik bisnis yang curang. Contohnya kejadian 34 ayat 13 dan Masmur 10 ayat 7. Kemudian ada kata sakar, yang artinya menipu atau mengatakan kebohongan. Dan ini seringkali mengimplikasikan tentang melanggar janji atau komitmen. Jadi melanggar janji atau komitmen juga termasuk perbuatan dusta menurut kejadian 21 ayat 23 dan Imamat 19 ayatnya yang ke-11. Kata selanjutnya yang masih merupakan akar dari kata yang sebelumnya adalah seker. Kata ini sering digunakan untuk tuduhan palsu atau nubuat palsu menurut keluaran 23 ayat 7 dan Masmur 101 ayatnya yang ke-7. Kemudian ada kata saw, yang biasanya diterjemahkan sebagai kata yang sia-sia atau kata yang kosong, di mana ini menunjukkan sesuatu yang tidak nyata menurut Masmur 12 ayat 2 dan keluaran 23 ayat 1. Ada juga kata nazah digunakan untuk penipuan yang menyesatkan seseorang. Seperti yang disebutkan di dalam alasan Hawa bahwa ular itulah yang menipu aku di dalam kejadian 3 ayat 13 dan Yeremia 4 ayatnya yang ke-10. Lalu kemudian ada kata kahas, menunjukkan perilaku yang tidak dapat diandalkan dalam suatu hubungan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang sangat bergantung kepada Anda dan sangat percaya kepada Anda, tetapi Anda tidak melakukannya sesuai dengan perjanjian, maka dianggap sebagai berdustak. Sesuai dengan kejadian 18 ayat 15 dan Imamat 19 ayatnya yang ke-11. Sekarang mari kita lihat tinjauan dari bahasa Yunaninya. Kata-kata Yunani untuk disit atau menipu atau menyesatkan. Yang pertama ada planao, berarti menyesatkan atau menipu. Dan seringkali ini digunakan untuk pengaruh para pengajar-pengajar palsu dan usaha terakhir setan untuk menipu pada akhir saman. Sesuai dengan Matius 24 ayat 4 sampai 5 dan 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Ada juga kata Yunani Apatau mengindikasikan bujuk rayu yang berisi kata-kata hampa yang berbunga-bunga. Seperti Efesius 5 ayat 6 dan 1 Timotius 2 ayat 14. Lalu kemudian ada juga kata yang menarik yaitu dolos. Kata dolos ini mengambil metafora dari berburu dan memancing. Menunjukkan usaha untuk menjebak atau menipu yang melibatkan pengkhianatan. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 47 dan 1 Petrus 2 ayat 1. Lalu kemudian kita lihat juga kata Yunani yang lain yaitu pseudo. Mengandung arti menipu dengan berbohong. Konsep ini menekankan dikotomi atau pemisahan antara kebenaran dan juga kebohongan di dalam Alkitab. Hal ini penting terutama di dalam dunia yang serba relatif. Alkitab menegaskan bahwa kebenaran itu objektif yang didasarkan pada konsep bahwa Tuhan sebagai sumber kebenaran menurut Kolose 3 ayat 9-10 dan Efesius 4 ayatnya yang ke-25. Jadi, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata-kata yang digunakan untuk dusta dan penipuan menunjukkan berbagai nuansa penipuan, mulai dari ucapan yang menyesatkan hingga perilaku curang dan juga pengkhianatan. Alkitab menekankan pentingnya kebenaran dan kejujuran dalam hubungan manusia, serta panggilan untuk meninggalkan kebohongan dan hidup dengan jujur satu sama lain. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan berdusta untuk kebaikan? Misalnya, untuk menyembunyikan seseorang dari usaha pembunuhan. Apakah hal ini dilihat dari sudut pandang etika dan Alkitab dapat dibenarkan? Nah, saudaraku, berdusta untuk kebaikan seperti untuk menyembunyikan seseorang dari usaha pembunuhan merupakan topik yang benar-benar kompleks yang melibatkan pertimbangan etika dan perspektif Alkitabia. Mari kita lihat dari sudut pandang etika. Yang pertama adalah etika deontologis. Dalam etika deontologis, di sana dikatakan bahwa seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant, berbohong adalah salah dalam setiap situasi tanpa memandang konsekuensinya. Immanuel Kant percaya bahwa kebenaran harus dipegang teguh sebagai prinsip moral yang universal. Banyak orang memandang ada kelemahan dari pendekatan ini bahwa tidak mempertimbangkan situasi di mana berbohong mungkin saja menyelamatkan nyawa atau mencegah kejahatan yang lebih besar. Kemudian ada juga etika utilitarian. Di dalam etika ini, keputusan moral ditentukan oleh hasil atau konsekuensinya. Jadi, kalau berbohong untuk menyembunyikan seseorang dapat menyelamatkan nyawa dan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan atau kebaikan secara keseluruhan, maka tindakan itu dapat dibenarkan. Tetapi juga ada sisi lemah. Pendekatan ini bisa membenarkan tindakan-tindakan yang salah kalau dianggap membawa manfaat yang lebih besar, sehingga tidak mempertahankan prinsip moral yang tetap. Kemudian yang ketiga ada juga yang disebut dengan etika kebajikan atau virtue ethics. Dalam etika kebajikan, fokusnya adalah pada karakter dan kebijaksanaan moral dari individu. Berbohong mungkin dibenarkan jika dilakukan dengan niat baik dan dalam konteks yang memerlukan perlindungan nyawa yang tidak bersalah. Ini pun juga memiliki kelemahan. Ini bisa menjadi sangat subjektif dan membingungkan, karena setiap individu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa artinya sebagai kebajikan di dalam situasi tertentu. Mari kita lihat dari sudut pandang Biblika atau Alkitab. Di perjanjian lama kalau kita lihat, ada contoh klasik yaitu Rahab. Rahab adalah seorang pelacur di Jericho dan dia berbohong untuk menyembunyikan mata-mata Israel dari tentara kota. Kita bisa baca itu di dalam Yosua 2 ayat 4 sampai 6. Meskipun dia berbohong, Rahab dipuji dalam Ibrani 11 ayat 31 dan Yakubus 2 ayat 25 karena imannya dan tindakannya menyelamatkan mata-mata. Dalam kasus ini, sepertinya menunjukkan bahwa dalam situasi ekstrim, tindakan yang biasanya salah dapat dipandang positif jika dilakukan dalam konteks iman dan niat untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah. Namun, kalau kita baca dengan cermat, referensi perjanjian baru tentang tindakan dari Rahab, di sana kita temukan bahwa Rahab dipuji karena keberaniannya menyembunyikan pengintai Israel karena dia yakin bahwa Allah yang disembah bangsa Israel lebih besar dari berhala orang-orang Jericho. Jadi, imannya kepada Allah lah yang membuat dia berkenan kepada Tuhan bukan karena dia telah berdusta. Kalau kita ke perjanjian baru, di sana bicara tentang kebenaran dan kejujuran yang absolut. Yesus dan para rasul mengajarkan pentingnya kebenaran dan kejujuran sesuai dengan Yohanes 8 ayat 32 dan Efesos 4 ayat 25. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus menyebut Imris sebagai Bapak segala dusta menekankan bahwa kebohongan itu berasal dari kejahatan. Kesimpulannya, secara etika berbohong untuk menyelamatkan nyawa dapat dibenarkan tergantung pada perspektif moral yang saudara gunakan. Namun demikian, Orang Kristen dipanggil untuk memiliki standar yang lebih tinggi, menjunjung tinggi kebenaran walaupun itu beresiko. Seperti Matius 5 ayat 37 mengatakan, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejak. Kemudian, Yaakubus 5 ayat 12, Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, Janganlah kamu bersumpah demi langit maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas di dalam berbicara. Menghindari segala bentuk kebohongan atau pernyataan yang ambigu. Kebenaran, berasal dari Allah, sementara dusta berasal dari Iblis. Dua hal ini tidak dapat dipersatukan. Sebab itu, orang-orang Kristen yang sejati akan sangat berhati-hati untuk memilih kata-katanya sedemikian juga dengan motivasi hatinya untuk setiap perkataan dan tindakan yang dia lakukan. Sekian dari saya. Mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.